selamat menikmati Pianika adalah alat musik kecil yang hampir mirip dengan harmonika Tetapi Pianika memiliki dua-dua keyboard yang berukuran sekitar 3 oktav Pianika dimainkan dengan cara ditiup langsung atau bisa menggunakan selang lentur seperti ini Pada Pianika terdapat beberapa bagian Yang pertama yang berwarna putih disebut dengan Toots Putih Toots Putih ini sendiri memiliki fungsi memainkan nada-nada pokok pada sebuah lagu Toots Putih pada Pianika terdiri dari 19 Toots Sedangkan disini ada Toots Hitam Yang berfungsi sebagai menyampaikan nada-nada Menyampaikan atau memainkan nada-nada kromatis pada lagu Toots Hitam disini berjumlah 13 Toots Lalu yang di belakang ada Badan Pianika Dan yang berwarna putih Adalah penyanggah tangan untuk memudahkan kita dalam memegang Pianika agar tidak jatuh Dan tombol yang di belakang ini adalah Tombol yang berfungsi untuk mengeluarkan uap-uap atau embun-embun yang berada pada dalam Pianika Atau membersihkan Pianika Dan disini adalah lubang-ubang untuk keluarnya udara Pada kesempatan kali ini saya juga akan mempraktikkan bagaimana cara memainkan Pianika Dengan membawakan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa Lagu Satu Nusa Satu Bangsa diciptakan oleh Liberty Manik pada tahun 1947 Makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa Yang ini bahwa bangsa Indonesia memiliki tanah air satu Walaupun terdapat berbagai perbedaan di dalamnya Baik itu suku, ras, bahasa, dan budaya Akan tetapi Indonesia tetap satu Lagu Satu Nusa Satu Bangsa Biasa dikumandangkan pada hari kemerdekaan Dan juga hari Sumpah Pemuda Baiklah, kali ini kita akan praktik memainkan Pianika Dengan membawakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa Dengan ketukan 4x4 Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton